Oke halo semuanya, selamat hari Sabtu pagi lagi dan selamat berjumpa kembali lagi di channel YouTube saya dan pada kesempatan Sabtu ini kita akan ngomongin tentang kaos kaki bola, kenapa kaos kaki bola? ya karena itu sih biasanya yang kita pake, kita kena main bola atau penelan putsal dan penting atau enggak, diakui atau enggak, disadari atau enggak, kayaknya si kaos kaki bola bisa jadi salah satu faktor penunjang juga ketika di lapangan kenapa begitu? mungkin dari segi performa penunjangnya, mungkin dari segi gaya kan penunjangnya ya kenapa begitu lagi? karena masing-masing brand, ataupun lebih spesifik untuk kaos kaki bola sudah macam-macam tuh fiturnya, macam-macam warnanya juga dan macam-macam keterangannya di labelnya ketika kita beli kenapa begitu? ya karena semuanya ingin menampilkan sisi terbaiknya dengan macam-macam teknologi dan perkembangannya yang ditampilkan dan diterapkan tentunya di kaos kaki bola nah, ngomongin itu lebih spesifik lagi kita akan coba compare yang beda mereknya dan juga beda tipenya nah, di hadapan kita kali ini kita sudah punya dua pasang kaos kaki bola yang sebelah kiri saya ini ada di dasar di sok dan di sebelah kanan saya ada Nike Grip Strike Lightweight kenapa saya ambil ataupun saya compare yang kedua ini? karena menurut saya, kedua pasang ini itu sepadan untuk dibandingkan kenapa sepadan? karena sepertinya kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah kedua pasang ini dijadikan dia dijadikan bis ataupun dasar untuk pembuatan kaos kaki tim baik negara ataupun klub itu kalau yang saya lihat sekarang dan kalau dari segi harga keduanya sejauh ini sih atau saya yang kurang berusing atau saya yang kurang ilmu tolong ditambahi ilmunya kalau saya kurang... kayaknya yang top-end-nya ataupun yang high-end-nya untuk adidas adalah adidas adi-sock yang Nike kayaknya sih yang high-end-nya ataupun top-end-nya adalah Nike Grip Lightweight Strike Sock dan kenapa tadi saya bilang sepadan? karena dan menurut saya ini adalah yang masing-masing ini adalah yang high-end-nya gitu ya yang top-end-nya di bawahnya ini tentu masih ada dong apa namanya kaos kaki yang maksudnya dengan merek masing-masing ini kaos kaki bola juga yang kualitasnya tidak sebagus ini ataupun fiturnya kurang dari ini contohnya misalnya di sebelah kiri kita di bawahnya adi-sock ini ada milano-sock boleh dicari di google ataupun yang sebelah kiri atau yang di sebelah kanan sorry di bawahnya Nike Grip ini kayaknya ada Nike Park gitu dan Nike sih kayaknya lebih banyak nih macam-macamnya ada Nike Park ada match fit ataupun ada Nike Stadium gitu cuma kalau boleh saya bilang untuk Nike sendiri sekarang kayaknya yang lagi booming ini yang ini nih Nike Grip Strike Lightweight Sock nah kembali lagi ngomongin tentang perbandingan oke kita akan bandingkan dari berbagai macam sisi yang pertama kita akan bandingkan dari gimana cara mendapatkannya ataupun gimana belinya dan juga berapa harganya kedua fiturnya masing-masing dan yang ketiga mungkin panjangnya dan masalah sizingnya nah gitu yang pertama adi-adi soh nih belinya sih kayaknya sih sudah banyak di toko online sekarang di situs jual beli online Indonesia kayak kalau boleh saya sebut VIP Plaza kayaknya ada Bibly kayaknya ada terus Lazada kayaknya ada walaupun dari 3 ataupun dari beberapa situs belanja online Indonesia itu dia sudah dalam bentuk kaos kaki tim baik negara ataupun klub kalau saya boleh ambil contoh misalnya di depan kita nih ada kaos kaki Timnas Jerman walaupun ketinggalan udah ada tahun berapa ada lagi dengan kondisi terbalik sorry ada kaos kaki MU nah yang Nike untuk yang grip lightweight soh saya belum dapat yang untuk maksudnya yang sudah diterapkan di tim gitu kenapa begitu? karena yang Nike ini rada susah nih dapetinnya dan di Indonesia sih kayaknya masih jarang sih yang jual ini aja dapetnya kemarin dari situs jual beli internasional dan harganya sih kayaknya masih rada ini ya pokoknya total kayaknya sekitar 250-an deh di Instagram sih kayaknya ada tuh yang jual lupa sih nama stornya apa cuman ya gitu juga kebanyakan sih 200-an lah nah sedangkan adi soh adidas adi soh bisa kita dapetkan di kontor adidas terdekat kali dengan harga ya jelas di bawah ini apalagi kosa kaki tim kosa kaki tim dan sudah ganti musim gitu jadi musim-musim kemarin kebanyakan sudah pada diskon tuh di store-nya adidas sendiri nah kalau untuk Nike di store-nya Nike kebetulan kalau buat di Samarinda kayaknya udah pada cabut deh barang-barang footballnya termasuk sampai kosa kakinya sudah nggak ada tuh untuk barang-barang footballnya kayaknya sih kalau Nike adanya cuman di Central Park aja deh atau mungkin kawan-kawan di sini bisa beli juga di akun-akun Instagramnya ataupun online shop lokal yang jual cross-life ini saya yakin sih mereka juga pasti beli dari luar juga karena kayaknya jarang sih di Indonesia ya tapi mungkin kayaknya di Central Park ada itu dari segi harga dan juga dari mana dapetnya kemudian dari segi fiturnya masing-masing fiturnya masing-masing nih kalau adidas adisoke kita ngomongin bawahnya ya bawahnya ini ada semacam bahan sedikit tambahan yang mungkin sih menurut saya sih kayaknya dia untuk menampilkan kesan grippy gitu kayaknya sih ya tapi tidak sedetail ataupun sebanyak Nike punya gitu atau seperti Nike punya ya loh orang beda merah kok gitu kan dan disini ini sih kalau di keterangannya kalau saya boleh ambil contoh yang baru keterangannya itu yang pertama anatomically placed cushioning yang kedua mesh for enhanced ventilation yang ketiga left and right ergonomic fit and maximum comfort ini katanya saya dibuat anatomi kemudian yang ini meshnya itu untuk ventilasi kemudian ergonomic fit and maximum comfort jadi dibuat untuk kenyamanan maksimal gitu sih katanya nah ini ini fiturnya ya oke kalau kalau boleh saya saya tambahin sedikit kenapa sih sekarang banyak yang begini karena kita tuh pengen kesan grippy gitu kayaknya di kos kaki bola kita gitu kan jadi pengen-pengen kesan grippy sampai sekarang ini ada merek kos kaki yang namanya true socks saya gak tau itu itu sudah ada sejak tahun berapa dan itu lagi rame banget sampai banyak kawenya dan ada juga merek lain yang rada-rada mirip sama true socks maksud saya sebut ya H3 nah H3 itu fiturnya sih kayaknya mirip-mirip sama true socks tapi harganya sih kalau saya lihat-lihat dia tidak semahal true socks karena true socks masih rada mahal ya kitar 500 ribuan lah itu kayaknya belum mongkir sampai sama lenda dan nyari yang warna putih kayaknya jarang putih pendek gitu maksudnya itu karena kebanyakan kalau pemain itu putih pendek kos kakinya pakai true socks entah itu yang di endorse true socks atau gimana pokoknya gitu kemudian mereka pakai kos kaki timnya di atasnya kemudian dikasih strap kebanyakan sih boleh lah dilihat kali di internet gambar-gambarnya dan yang kedua perbandingan tampilan si naiki grip shock kayaknya sih ini si naiki buat naiki grip shock ini untuk menjawab si true socks tadi itu dengan harga yang jelas lebih murah daripada si true socks dan juga fitnya ataupun apa namanya kelebihannya-kelebihannya yang lebih dibandingin true socks karena kenapa? nah oke namanya juga naiki grip ya jelas ada sisi gripnya disini lembut-lembutnya itu lembut-lembut gimana gitu pokoknya enak lah bahannya enak bahannya dan gripnya itu di sisi luar kaki kita gitu loh dan sampai sini sampai tumit dia masih ada kemudian juga ada tambahan di sekitar angle lah di atas tumit kita sedikit ini ada tambahan kalau saya bilang cut lagi bukan cut sih bagian gini lagi untuk kesan gripnya dan juga di depan nih di area jempol atau setelah mau-mau sampai midfoot dia ada ada gripnya lagi disini kemudian juga disini meshnya berde tebal jadi semacam ventilasi juga nggak memberikan kesan tebal di sini jadi ketika kita strike bola atau menang bola pakai punggung kaki dia nggak dia nggak tebal banget gitu rasanya dan juga berventilasi ada juga sih tersekin naiki lain yang disini ada tambahannya ada tambahan timbul lagi disini kebanyakan sih itu yang pendek-pendek ya tersekinya naiki CR7 yang mercurial yang strike yang pendek dia ada ada tambahan kemudian juga tampilannya begini ini kalau yang naiki grip shock kayaknya sih gitu ya kalau untuk tampilannya kemudian yang ketiga nih dari dari panjangnya kalau ngomongin dari panjangnya si naiki grip shock lebih panjang daripada adidas adisoc ada yang unik nih kosaki adidas adisoc yang pure adisoc dibandingin dengan kosaki tim dengan ukuran yang sama yang dasarnya adalah adisoc juga dia panjangnya beda lebih panjang yang kosaki tim walaupun secara panjang kaki bisa dibilang sama nih ya nggak secara panjang kaki ya tapi secara panjang sampai betis kita gitu sampai atas dia panjangkan yang kosaki tim saya nggak tahu kenapa tapi kenyataannya memang seperti itu ini untuk ukuran yang sama ya yang 39 sampai 42 oh iya lupa ngomongin adisoc dia belakangnya ada disininya nih di di angkelnya nih ada tambahan lagi begini kayaknya untuk kesan ngunci lah gitu di bagian angkel tambahannya nah adidas adisoc panjang ya ini sama dengan ukuran yang di bawahnya yang ukuran segini ya yang M tuh malah malah sama lebihan sedikit malah sama sih adidas adisoc yang ukurannya itu yang yang di bawahnya ukuran ini nih yang S yang di bawahnya ukuran M maksudnya gitu deh ini dari segi panjangnya terus bedanya nah sekarang tentunya dari kedua pasang kaos kaki ini ini kan sudah ada fiturnya masing-masing cuma ya seperti yang saya jelaskan tadi ngedapetinnya beda caranya kemudian juga harganya beda jadi kali sih terserah kawan-kawan aja penilainya gimana atau pendapat kawan-kawan nih dengan ataupun bagi yang sudah pernah pakai kedua pasang kaos kaki ini ini enakan yang mana gitu kalau saya sih kalau saya tanya pendapat saya kalau untuk sekarang sih saya lebih prefer ke Nike grip kenapa begitu? kesen gripnya beda daripada kesen gripnya sih adidas adisoc kemudian juga panjangnya kemudian juga kenyamanannya ketika saya pakai fitnya itu beda kemudian juga kalau ngomongin masalah grip memang sekarang lagi pada trend ya itu insole maksudnya ataupun kos kaki yang dibuat sangat gripnya untuk performa kita di lapangan kenapa begitu? karena apa ya sebagian orang mungkin suka suka sensasi yang ngunci di kaki sensasi yang lockdown di kaki jadi kebanyakan orang cari gitu dan dan kalau ngomongin trend kalau mau nirin di ruganya pakai ataupun caranya pemain bola pakai kos kaki dia pakai kos kaki yang pendek gitu kan terus socks kemudian dipakein kos kaki tim lagi warnanya beda ataupun warnanya sama baru di strap pakai apa namanya sock tap gitu kan kalau ngomongin kayak dan kalau ngomongin pengurumah ini sih terserah kawan-kawan ya kalau kira-kira cukup dananya bisa ketemu barangnya ya mungkin bisa pilih salah satu ataupun kedua kos kaki ini kalau kira-kira enggak bisa mungkin beli kos kaki yang opsinya di bawah ini gitu kayak adidas sendiri saya bilang tadi ada ada di Milano kemudian juga Nike ada Nike par terserah kawan-kawan sih disusahkan juga dengan budget dan juga kemampuannya tentunya kira-kira itu perbandingannya dari segi harga dimana belinya panjangnya ukurannya mohon maaf kalau masih banyak ukurangan nih di penyampaian video ini sekali lagi saya minta kritik saran dan komentarnya dari kawan-kawan disini semua kalau ada yang pernah pakai ataupun sudah pernah ngalami dipakai keduanya boleh nih bagi-bagi ilmunya ataupun pengalamannya di kolom komentar di bawah biar bisa share-sharing juga sama kawan-kawan yang lain yang mau nentuin pilihannya mau beli kos kaki bola yang mana dan tentunya tidak lupa juga terima kasih sudah nontonin videonya dari awal sampai akhir panjang banget ya dan sorry kalau penjelasannya sudah berlibat kira-kira begitu lah tampilannya perbedaannya lagi mohon maaf atas semua kekurangannya makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir bahagia terima kasih